Bon Rondi. Lihat deh kostum Wonder Woman yang diubah jadi pakaian tradisional. Jadi dia pakai kebaya dan selendang kecil, tapi tentu aja tetap pakai tiara. Fashion statement banget. Wonder Woman ternyata suka memberi salam sambil bersorak di pasar. Warga sekitar pada bingung. Ada yang berani salam balik, tapi ada juga yang pura-pura nggak kenal. Haha, kocak! Ketika ada pembeli yang nanya, Bu, ini ikan air tawar atau air laut? Wonder Woman dengan penuh semangat menjawab, ini ikan dari Temis Cira, airnya campur. Ada satu kejadian, seekor kucing yang nyelonong ke lapak Wonder Woman dan berani ambil ikan. Wonder Woman malah pura-pura jadi kucing juga, dan mereka berdua saling adu akting. Endingnya, kucing itu kabur sambil bawa ikan. Wonder Woman ternyata bisa pamer trik dengan lasonya buat menghipnotis pembeli agar beli lebih banyak ikan. Semua orang pada bingung, tapi mereka malah senang. Pertama-tama, Wonder Woman sering banget kesulitan hitung uang kembalian, salah-salah terus sampai ada yang malah dapat bonus recehan. Gak sengaja jadi promo nih. Waktu lagi sibuk ngobrol sama pembeli, tiba-tiba ada ibu-ibu pasar yang ngotot minta foto bareng Wonder Woman. Endingnya, pasar jadi macet gara-gara ibu-ibu pengunjung pada heboh. Pernah sekali Wonder Woman lupa naruh ikan di tempat dingin. Akhirnya, ikan-ikan itu jadi tergeletak di panas trik pasar. Sedih banget. Waktu lagi asik-asiknya jualan, tiba-tiba hujan deras turun. Wonder Woman berusaha menahan rambut dan kostumnya yang basah, tapi endingnya justru malah kelihatan seperti adegan film drama. Ketika sedang menimbang ikan, tiba-tiba timbangannya rusak. Pembeli malah pada ketawa ngeliat Wonder Woman yang bingung gimana ngukurnya. Malu-maluin banget. Haha, itu dia kisah seru Wonder Woman jadi penjual ikan di pasar tradisional Indonesia. Kalau kalian punya ide kreatif atau pengalaman unik lainnya, share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus buat konten-konten seru. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.